Masuknya juga memang secara tidak langsung dipertemukan oleh teman-teman dari seni rupa juga. Tapi memang kita dulu belum ada di situ. Kebetulan saya ke seni karena suami saya seniman ya, pematung. Dia juga melukis, seni Salomo. Dia juga baru mulai aktif ingin masuk ke art scene di sini. Tapi belum punya link kan, belum punya teman-teman. Akhirnya kalau disuruh balik lagi mbak, apa aja menurut mbak yang paling penting buat orang yang ingin buka galeri? Apa sih starting awalnya itu apa aja sih yang dibutuhin? Satu harus, ini business passion ya, jadi harus punya minat dan kesukaan di situ. Karena kalau nggak suka dengan produknya atau dunianya nggak akan tahan sih. Jadi satu, punya passionnya dan punya interestnya di situ. Buat teman-teman yang mau mulai berkarir di dunia seninya ini? Iya, betul. Boleh, boleh. Apa kira-kira wejangannya? Langsung. Oke, baik. Buat teman-teman yang sangat menyukai art, baik itu. Ya mungkin banyak yang menyukai art dari kecil seperti saya kan. Jadi sebenarnya jangan terpatok bahwa, oh kalau suka art itu gue harus jadi artis. Enggak. Di dunia seni itu banyak sekali karir yang banyak sekali belum diketahui sejujurnya. Yo, welcome back bareng gue Bill Muhdor di Art Corridor. Hari ini kita kedatengan, kita datengin salah satu owner galeri dan salah satu senior di dalam art scene. Yang keren banget, kita langsung ngobrol aja sama Mbak Windia Salomo. Mbak Windi, apa kabar? Hai, halo Bill. Sehat? Thank you. Kita udah dibukain pintu nih hari libur hari ini. Senin, iya kuatah Senin kita tutup stulnya. Waduh. Hari spesial lah buat dia. Thank you, thank you. Oke. Mbak Windi, aku langsung aja straight to the point. Kita ingin ceritanya-tanya, gimana sih Mbak Windi nih sebagai orang yang udah dikenal sebagai seorang senior di art scene. Pertamanya dari mana sih bisa nyampe kesana tuh? Apakah emang dulunya seniman? Apakah? Apa sih yang membuat kesana? Mbak Windi, dulu itu masuknya juga memang secara tidak langsung dipertemukan oleh teman-teman dari seni rupa juga. Tapi memang kita dulu belum ada di situ. Kebetulan saya ke seni karena suami saya seniman ya, pematung. Dia juga melukis, seni Salomo. Dia juga baru mulai aktif ingin masuk ke art scene di sini. Tapi belum punya link kan, belum punya teman-teman. Akhirnya ngobrol sana-sini ada dipertemukan lah dengan teman-teman yang tepat, sesama pematung. Akhirnya mulai dari situ. Itu di tahun 2006 lah kira-kira. 2005-2006. Oke, berarti dipaksa masuk sama Mas Nus nih. Gitu udah podcast Mas Nus by the way kalau mau lihat tadi. Seperti itulah kira-kira. Karena saya mendampingi dia ya sebagai seniman ya. Tapi backgroundnya sendiri dulunya apa sih? Kok bisa sampai sesukses? Maksudnya Masya Allah. Bikin galeri, jadi konsultan juga di bidang art. Gimana bisa gitu? Mungkin minat ke seni udah dari kecil. Jadi dulu saya suka sekali melukis, gambar, atau sesuatu yang sifatnya kalau zaman dulu mungkin di sekolah prakarya ya. Jadi tangan saya cukup crafty gitu. Nah, melukis juga. Tapi kemudian waktu belajar, sekolah itu bukan ke seni rupa. Justru belajar lebih ke yang general ya. Lebih belajar bisnis, marketing, dan lain-lain. Nah, tapi kemudian setelah lulus, bekerja, berkarir di sini, di Indonesia, di Jakarta, ke dunia property. Waktu itu saya bekerja di salah satu mall lumayan besar di Jakarta. Oke. Nah, dari situlah titik itu kemudian saya punya pemikiran, kayaknya saya harus niat ingin menjadi seorang entrepreneur lah. Menjadi berwira swasta ya. Oke. Nah, itulah pintunya di mana saya mulai mencari tahu apa ya yang saya ingin lakukan setelah ini. Nah, kemudian saya berkenalan dengan art. Jadi pas entrepreneur pertama kali, your decision langsung ke art? Atau ada yang nyoba-nyoba dulu sebelumnya? Langsung ke art. Jadi memang itu melalui proses sewaktu saya masih bekerja. Jadi lewat ini juga banyak opsi, banyak ngobrol sama teman-teman. Apa ya kira-kira yang peluangnya cukup menarik. Dan tentu yang saya tahu harus sesuai dengan kesukaan saya juga ya, secara personality dan lain-lain. Nah, kemudian secara tidak sengaja, tapi saya percaya segala satu tidak sengaja juga ya, memang ini sudah di-plan gitu. Jadi ketemulah sahabat yang akhirnya punya kesamaan, senang seni, senang seni, senang art. Dia sendiri memang seorang designer sebetulnya, seorang entrepreneur designer. Udah, disitulah kita match. Memulainya pertama kali ini menarik ceritanya. Selalu saya suka cerita ke beberapa orang, tapi belum banyak orang yang tahu sebetulnya pengalaman dari sebelumnya. Ini menarik. Jadi saya waktu itu langsung memutuskan, oh karena kita ngobrol match, klik, yuk kita bikin gallery, yuk. Jadi itu kayak keluar spontan gitu, dari kita berdua. Itu dikawin, pasisi? Belum, masih sendiri. Masih saya baru keluar dari kerjaan. Setelah udah keluar dari kerjaan, resign, saya udah mulai mencari, terus udah dapet hint yang gitu ke art, terus kemudian ngobrol sama teman saya ini. Saya masih kerja, ya maaf saya masih kerja. Itu udah kenal Mas Nus? Belum kenal. Belum kenal. Jadi way back sebelum itu. Oh berarti ya... Ya memang berjodoh ya sama Nus. Apa jangan-jangan dikawinin karena lagi bikin gallery. Itu ada cerita yang menarik tentang itu nanti. Jadi dengan sahabat saya akhirnya, kita klik, dia juga sama-sama mencari partner. Lalu kita langsung mutuskan, yuk kita bikin gallery. Udah saat itu spontan banget, kita cepat bergeraknya. Langsung kita dengan caranya sangat sederhana dan sangat naif ya. Waktu itu kita langsung beli karya. Yuk kita beli karya, lukisan. Waktu itu beli berapa biji ya. Seperti wizi, abstrak. Waktu itu kita lagi di Bali, lagi liburan. Oke. Udah, terus langsung kita kirim ke Jakarta. Terus ada teman yang sudah menyediakan tempat kerjasama. Udah kamu buka aja di sini. Jadi mulailah kita memulai bisnis gallery itu dari tempat yang sangat tidak umum. Sangat tempatnya masih kayak ruangan yang sederhana aja gitu ya. Di daerah? Di Jakarta. Jakarta Selatan. Jadi bukan gallery, jadi ruang yang udah ya kamu pake aja. Karena kawan baik, punya hubungan yang baik. Karena dia tau kita semangat memulai ini, udah kita diberi kesempatan mengisi ruangnya dengan karya-karya yang kita punya itu. Itulah sikal bakalnya saya mulai berbisnis gallery. Dan dari situ, mulai bergulir. Nah, baru saya ketemu Nusli. Oke, nah. Ini menarik banget nih. Aku juga baru denger nih, Mbak. Gimana itu? Pertama, berarti kan beli 10 karya nih. Iya, betul. Sukses apa? Waktu itu pas di display, ada yang terjual. Jadi bener-bener karena tempatnya cukup ada publik yang datang gitu ya. Terjual. Tapi tidak semua terjual, jadi masih ada yang akhirnya harus disimpan gitu. Di situ, seingat saya, kayaknya cuma beberapa, hampir setahun mungkin ya. Kemudian kita akhirnya fokus ke, karena ini sembari berjalan di jualan lukisan di tempat tersebut, karena sahabat saya ini interior designer, dia juga punya proyek-proyek dari teman-temannya untuk mengisi, mensupply artwork ke hotel gitu ya, ke kantor. Jadi dari situlah mulai kecil-kecil ada kesempatan mulai berbisnis ya, mulai wah ternyata ada demand, ada permintaan dari klien untuk mensupply lukisan, untuk lobbynya hotel di mana gitu. Nah jadi, tapi sangat sederhana lah mulainya juga, kita ya karena memang ada link yang cukup berbaik hati membuka kesempatan sama kita sih, jadi punya pengalaman itu sih. Wah berarti telurnya tuh kurang lebih yang dikerjakan sampai sekarang itu bener-bener kayak telur yang sama ya mbak? Sama, saya fokus banget disitu, betul banget. Wow, dari 2016? Dari 2006. 2006? Oh sorry, 2006 kan saya sama Nus, sudah menikah. Itu sebelumnya ya berarti? Itu 2000 awal. Wow, no wonder. Dari 2001-2002 gitu. Oke. Sudah mulai punya plan itu ya, jadi saya waktu itu berhenti dari kerjaan itu 2004, jadi seingat saya kayaknya diantara 2003-2004 itu saya mulai dengan teman-teman, dengan teman saya ini. Oke. Nah, abis itu sama Mas Nus, baru sama Mas Nus, galeri berarti masih jalan lagi atau bikin lagi itu? Yang waktu itu dengan kawan saya, waktu saya menikah dengan Nus, kita udahan, karena memang kebetulan domisilinya dia di Bali kan. Oke, susah untuk itunya. Saya di Jakarta, di sini, dengan Nus. Oke. Jadi dengan Nus, sudah kita mulai baru, jadi bener-bener saya berpartnernya sama Nus, dan sembari saya mau manaj dia ya sebagai seniman, sebagai manajernya lah gitu ya, untuk membantu dia full time sebagai seniman. Kalau disuruh balik lagi mbak, apa aja menurut mbak yang paling penting buat orang yang ingin buka galeri, apa sih starting awalnya tuh apa aja sih yang dibutuhin? Satu harus, ini business passion ya, jadi harus punya minat dan kesukaan di situ, karena kalau nggak suka dengan produknya atau dunianya nggak akan tahan sih. Jadi satu, punya passion-nya dan punya interest-nya di situ, perkara nanti menjalankannya dalam format misalnya apakah menjadi galeris atau sebagai art dealer atau akhirnya juga menjadi, bahkan bisa menjadi seorang penulis ya, penulis seni atau bukan seniman ya, tapi di EO-nya barangkali, di organisernya, barangkali sebagai show director-nya, buah pameran, exhibition director. Itu kan sebenarnya dasarnya adalah suka dulu dengan artnya gitu, jadi setelah itu bisa sustain, karena kalau nggak suka pasti susah ya, pasti bosen. Tapi kalau dunia seni itu kan kayak galeri nih, kan slow nggak kayak restoran, orang tuh datang emang langsung beli kan nggak kan. Jadi bisnis ini sangat personal, approach-nya sangat personal, makanya selama berkiprah di dunia seni, akhirnya kita punya network, punya database yang menjadi aset tuh, jadi kita membangun hubungannya harus dijaga, sehingga nama-nama ini, link kita ini akan menjadi orang-orang yang pasti kita butuhkan di suatu hari ya. Ya khususnya art collector, karena mereka kan jadi pembeli. Biasanya average mbak, ini agak dalam dikit nggak apa-apa ya mbak, aku nanya, average itu sampai orang mulai doing purchases, mereka mulai ngeluar spending money, itu berapa kali ketemu biasanya? Tidak menentu, tidak ada yang mutlak secara ini ya, berapa lama, berapa, kadang-kadang bisa juga orang walk-in, customer walk-in datang ke galeri, dia suka, dia bisa beli, bisa juga langsung. Tapi ada juga yang memang, jadi ada beberapa tipe customer sih ya, ada customer yang memang walk-in, saya nggak kenal, terus dia, saya suka banget nih, itu bisa terjadi di galeri, bisa terjadi di art fair, karena art fair juga orangnya sangat banyak dan tidak tahu, nggak kenal kan, itu salah satu yang walk-in dan itu bisa terjadi gitu, jadilah transaksi saat itu juga ya. Tapi ada juga yang customer yang saya udah maintain, saya udah kenal orang-orangnya, saya sudah tahu seleranya, nah ini sesuatu yang lebih, lebih dinerture nih, karena inilah basis collector yang setiap galeri ingin punya, ingin membangun database ini kan. Nah, di situ bisa berproses, kadang-kadang saya misalnya, eh saya tahu dia suka karya yang style-nya begini, itu saya punya karya tersebut dari beberapa nama seniman misalnya, yang mirip ya. Jadi saya, saya selalu bikin kayak e-catalog kan, nah dari situlah saya bisa direct selling, directly ke si orang itu. Nah, itu juga belum tentu di e-catalog edisi bulan itu, belum tentu dia ada yang suka kan. Nah, tapi kemudian di dua bulan, tiga bulan kemudian, saya produce lagi ke e-catalog, ada karya yang ternyata nyangkut, dia suka. Nah, jadi sebenarnya itu juga ada proses, nggak nggak selalu seperti ini. Wah, menarik. Ini kan sebenarnya ilmu bukan cuma dipakai sama galeri, ini ilmu juga bisa dipakai para seniman juga kan. Gimana mbak, cara mereka nurture para kolektornya mbak? Kalau dari sisi seniman, kadang-kadang ada kolektor yang udah nge-fans gitu ya, dari dia muda mungkin ya. Kolektor itu bisa terus mengikuti karirnya si senimannya dan bisa direct. Dan senimannya pun karena dia terbuka, dia juga nggak ada masalah dengan direct berjualan langsung dengan kolektornya, boleh aja itu terjadi. Nah, itu bisa terjadi hubungan yang cukup langgeng dan dekat gitu ya. Bahkan ada yang lebih jauh stepnya, jadinya hubungannya tidak sekedar kolektor seniman, pembeli dan produsen. Tapi akhirnya kolektor ini kadang-kadang juga bisa menjadi standar kutip dealernya, atau manajernya, atau manajemennya lagi. Nah, akhirnya bisa terbangun hubungan itu. Nah, tapi kalau yang memang lepasan, yang memang kolektornya simply dia suka, ada waktu pas tepat karya yang dia suka, dia beli, selesai. Tapi ada juga seniman yang selalu bekerja sama dengan galeri, direpresent oleh sebuah galeri atau seorang manajernya gitu. Nah, biasanya kalau yang seniman seperti ini, dia simply dia berkarya aja, semua diserahkanlah ke galerinya atau manajemennya untuk promoting, untuk berjualan. Bahkan kadang-kadang sampai memberikan harga itu berdiskusi dengan galeri juga gitu. Jadi dia menyerahkan full sepenuhnya dengan manajemennya. Ini menarik nih, Mbak. Ini banyak banget. Ini ilmu semua, ya Mbak. Iya dong, silahkan. Pertama aku ingin nanya dulu, menurut Mbak, lebih seniman itu baiknya kerja sama-sama galeri apa enggak? Ini pertanyaan yang sangat umum dan sangat sering ditanya ya. Bahkan baru kemarin saya membahasnya dengan seorang seniman juga. Dan maksudnya ini salah satu pertanyaan juga yang jadi buat seniman nih jadi wandering terus kan, apalagi yang baru mulai gitu. Betul sekali. Jadi gini, di Indonesia itu memang kondisi seni rupa kita, perbandingan galeri dengan senimannya itu jomplang sekali. Jadi sangat-sangat jauh. Galeri itu sedikit sekali. Sementara senimannya segitu banyaknya. Jadi memang galeri juga hanya bisa memanage seberapa sih gitu. Jadi enggak bisa mengambil banyak dan semua. Karena kan memang memanage seniman juga kan perlu effort, perlu dana, perlu ya ada program, ada lain-lain lah gitu. Nah, tapi memang yang tadi, tadi ada cerita yang tadi saya ceritakan di depan. Ada seniman yang bisa, dia punya skill memang pandai bersosialisasi dan punya skill berkomunikasi dengan kolektor dengan baik. Sehingga dia bisa berjualan sendiri ya. Boleh aja sih. Karena itu juga akhirnya dia punya jalur sendiri. Ujung-ujungnya kan seniman ingin tarinya terjual ya. Tapi memang, tapi memang ada baiknya seniman itu direpresent memang oleh manajemen. Apakah galeri atau ada somebody atau di belakang itu ada seorang art managernya gitu. Karena memang sebaiknya seniman itu fokus memang berkarya. Dan jadi memikirkan hal yang lebih dalam, lebih deep. Misalnya memikirkan isu, mikirin konteksnya, mau berkarya apa nih di seri sekarang. Terus banyak mengambil ilmu dari obrolan dengan seorang kurator barangkali. Terus banyak referensi, buku dan lain-lain. Jadi konsentrasi ke situ. Dan memang berkarya karena memang sudah yang set program kan ada orang lain nih. Kan enak ya. Jadi bener-bener, oke tahun ini kamu kameran tunggal dan kameran grup misalnya. Kan itu jelas tuh. Sebenernya seniman kan paling enak digituin kan. Udah di direct oleh manajemennya atau manajemennya. Nah baru kamu all out lah dengan ide kamu, dengan kreativitas kamu, dengan karya, berkarya, proses berkaryanya itu. Nah tapi di luar itu sebetulnya keuntungannya dengan galeri atau ada manajemen yang merepresent. Itu karena memang si galeri ini kan juga punya role, punya peran bahwa dia punya bertugas untuk mempromosikan senimannya. Semampu yang dia bisa, tidak hanya di dalam negeri, bisa di luar negeri juga. Artinya apalagi kalau galeri-galeri yang sudah established ya. Sudah punya link ke luar negeri, ke internasional. Kan yang diuntungkan sebenarnya senimannya gitu. Nah jadi bayangin kalau galeri ini dibiarkan berperan, berfungsi dengan sebet-sebet sungguh-sungguhnya full, all out, maksimal. Yang diuntungkan juga senimannya sebetulnya. Jadi ekosistemnya lebih kuat ya mbak? Bagus, pasti karena bagaimana memikirkan misalnya e-catalog, memikirkan dokumentri kayak bikin ini kan sebenarnya kalau galeri akan memikirkan bagaimana membuat behind the scene, dokumentri. Kan seniman udah nggak perlu memikirkan itu lagi sebetulnya ya. Ini kan hal yang sifatnya material yang bisa menjadi promotional tool buat si galeri. Yang mana yang diuntungkan senimannya juga gitu. Jadi banyak-banyak elemen ya, banyak elemen yang sebetulnya advantage-nya itu keseniman. Kalau aku bisa conclusion, berarti yang paling pertama itu adalah managing ya. Waktu, terus pameran, konsentrasi. Terus kedua networking ya. Networking betul, dari sisi galeri berperan penuh di situ ya. Dan networking itu selalu juga disertai dengan program kan akhirnya. Nah, kalau ada inquiry dari luar, misalnya dari mana pun, baik itu nasional maupun internasional. Biasanya orang tuh, satu orang akan inquiry menanyakan tentang seniman A, B, C, misalnya dia ada penasaran. Pasti dia yang ingin ditanyakan, yang pintu pertama yang biasanya lebih proper untuk bertanya untuk informasinya tepat itu biasanya ke institusi kan. Ya, satunya bisa galeri gitu. Malah jadi kebanyakan seniman-seniman sukses, pasti dibaliknya, kalau nggak galeri minimal-minimal ada manajemen ya. Sebetulnya bagusnya begitu. Jadi benar-benar, tapi memang, again, karena galeri jumlahnya sedikit, jadi ada juga seniman yang tidak punya kesempatan, apa ya, tidak tanda kutip dilihat, belum punya kesempatan untuk dilihat oleh sebuah galeri, ya otomatis. Dia kan juga harus bergerak terus, harus berjalan terus, harus produksi terus. Dan berkarya ya, mereka akan mencari cara secara kreatif, ya gue harus survive, harus bisa terus berkarya dan menjual karyanya juga. Nah, kalau Mbak Windy sendiri nih, pemilihannya gimana? Kan berarti kalau dari omongan Mbak Windy, supply dari seniman itu banyak banget kan? You have to choose kan? Pasti kan the decision maker-nya, biasanya itu milih seniman itu gimana sih, Mbak? Nah, itu susah tuh, abstrak tuh. Karena ini memang nggak bisa dijelaskan secara detail ya, karena yang pasti gini, setiap galeri, si ownernya atau si galerisnya, siapa di belakang galeri ini, punya peran dan andil yang sangat kuat dalam pemilihan senimannya, pasti. Karena ujung-ujungnya selera, udah pasti selera. Pasti punya spesifikasi bahwa, oh si ibu ini atau si bapak ini jadi galeri A, B. Itu memang selalu sukanya ini, misalnya saya abstrak gitu ya. Ya pasti dia akan fokus ke seniman abstrak, karena dia suka banget abstrak. Jadi memang udah nggak bisa dipungkiri, itu very personal gitu. Nah, sama, saya juga begitu. Jadi, saya juga memilih seniman yang menurut saya, ini, aduh gue suka banget nih, ada something yang mengintrig saya, yang spark buat saya, yang... Bisa banget nih, gue pengen banget membantu memanage atau mempromosikan, dan di luar itu emang saya ingin bantu secara karirnya mereka, misalnya gitu. Nah, fokus saya di Sal, sebetulnya, ini ceritanya menarik, karena dulu sebelum Sal, saya itu juga membuka galeri, ada dua galeri yang saya juga co-founder untuk sebelumnya di 2007, itu namanya art galeri, itu di Senopati, Jakarta Selatan, kemudian dengan dua orang teman, kemudian saya ke Dialog Art Space di Kemang, itu juga saya co-founder juga dengan teman-teman sana, miliknya kan Pak Hermawan dan Angel Tansil, dan ada satu kawan lagi gitu. Nah, jadi di dalam dua galeri ini totally different nih audiensnya, sangat berbeda, yang satu ini sangat established, commercial, yang punya link yang sangat, ada link internasionalnya juga, yang bagus, yang disini bagus juga, tapi dengan audiens yang berbeda, yang mix, lebih ke anak muda ya, muda dan banyak community based, galeri, jadi kayak ruang alternatif, lebih coffee shopnya juga, betul sekali, secara layout ruang pun menarik, dan saat itu saya yakin, saya merasa Dialog Art Space di tahun itu tuh, menjadi apa ya, tempat yang sangat fresh gitu, berbeda dari, ikonik lah, bener sekali. Nah, dari dua inilah, membentuk saya banget, untuk Sal, jadi saya merasa Sal Project itu lahir itu, atau berdiri, karena saya terpengaruh, pengaruh besar saya dari dua pengalaman saya di dua tempat ini, visinya apa tuh? Akhirnya saya bisa mix, kalau yang satu ini kan bener-bener dealnya sama klien-klien yang udah cukup established ya, cukup apa ya. Market-nya lebih ke high-end banget ya? Betul, tapi yang ini kan enggak, tapi sekarang di Sal itu saya punya dua-duanya, jadi kayak misalnya, saya selalu punya, saya selalu ingin membuka pintu atau memberi kesempatan buat seniman muda, karena pengaruh saya besar waktu di Dialog ya. Oke. Nah, tapi dalam hal ini saya juga tidak menutup kemungkinan, bahkan saya masih suka kayak karya Ibn Nurwanto. Oke. Itu kan udah kapas konsumsinya buat yang lebih, iya. Nah, jadi sebenarnya di dua-duanya itu saya bisa, ya saya punya cara untuk membalanskan itulah. Tapi, tapi paling yang sekarang berjalan di Sal, yang orang-orang teman-teman tahu dan melihat adalah, memang Sal itu mempromosikan seniman muda yang sangat punya potensi, dengan keunikan dari karyanya itu terlihat gitu, dari sisi material exploration, dari sisi bentuk, kayak kamu udah lihat ya, dari sisi apa ya, presentasi karya lah, secara visual. Nah, itu memang salah salah satu yang saya banget gitu, karena saya senang dengan material ya, dengan sesuatu yang tidak biasa. Nah, itu di satu sisi Sal itu juga punya misi untuk seniman muda, kami mencoba membangun resume yang baik buat mereka dengan memberikan program pameran dan lain-lain. dalam harapan di kedepannya mereka menjadi seniman yang luar biasa ya, nanti berhasil gitu. Tapi di sisi lain saya juga membangun hubungan juga dengan kolektor-kolektor yang punya apa, punya minat ke karya-karya yang udah seniman yang lebih mampan ya. karena kan contohnya suami saya, udah di situ ya, jadi iya, ada maslos, ada... iya, jadi saya coba balans. oke, itu sesuatu yang agak kompleks, tapi ini salah satu kalau buat anak mudanya ya mbak, gua ngelihat, disuruh nyebrang dari garis-garis kenormalan kayaknya. gimana tuh cara, itu apakah you choose the artist already kayak gitu ataukah be mature di dalamnya sendiri? enggak, waktu saya memilih artis ini udah pasti artisnya sudah punya karya, sudah punya pengalaman pameran, kan sudah punya previous worksnya dia, jadi saya udah lihat. Nah, jadi bukan saya dikte, karena saya udah lihat, kan jadi bisa memilih kan, wah ini menarik nih sesuatu yang out of the box dan saya tahu ini berbeda dari yang lain. tapi, tapi, tapi jujurnya saya suka gitu, jadi bukannya saya nggak suka ya, otomatis harus suka ya, nggak suka nggak mungkin lah. jadi sebenernya mereka udah begitu, jadi mereka udah berkaryanya begitu, udah punya cirinya sendiri, udah ketemu, nah jadi tugas saya justru setelah bekerja sama, ya dengan harapan saya pengen mensupport dia bahwa mencokis. cirimu itu harus terus dipertahankan, tapi dengan tetap open dengan perkembangan gitu, karena nggak bisa juga seniman yang hanya satu trik aja, satu cara, satu image, satu visual aja nggak bisa juga. bagusnya dia juga harus berkembang secara teknik, misalnya secara artistik, itu penting juga. bahkan secara cerita, isu, konteks yang mau dibawa, jadi jangan cuma ceritanya itu aja-cara juga gitu. nah, disitu tugas saya untuk bisa mendampingi bahkan mempertemukan mereka dengan kurator, dengan seniman yang lebih senior, jadi punya preferensi. jadi sampai dikenalin sama... harus, supaya, nah itulah keuntungan dengan galeri, karena galeri akan sangat menjadikan, menjadi platform atau menjadi ini untuk mereka. mbak, gue yakin sih, galeri itu something yang penting banget di environment seni kita di Indonesia, spesiali kalau seni Indonesia mau maju, galerinya harus pada maju semua, itu kan udah pasti. mbak Windy seorang yang udah lama di galeri-galeri, bahkan udah bikin beberapa galeri kan. gue pengen penasaran, benchmark menurut mbak Windy, galeri itu udah keren, benchmarknya apa aja sih? hmm, susah juga nih pertanyaannya. benchmarknya, mungkin kalau yang berhasil dan sukses yang dibilang galeri established adalah, galeri yang bener-bener terbukti, dia sustain dan eksis setelah sekian tahun. waktu? of course, karena nggak mungkin. karena udah jelas bisnis galeri nggak gampang kan. passion, again, again, itu bisnis yang sangat very passion, diperlukan passion untuk bisa menjalani itu. jadi memang kunci, jadi kalau memang bener dia suka dan di situ banget dan all out, fokus ya, menjalannya dengan baik, udah galerinya kan akan terus ada kan. kan terbukti banyak galeri. kita juga yang sustain kan. yang bener-bener jalan terus dengan program. tapi agak susah tuh mbak, kalau mau nyari yang sustain, berarti kan harus ke galeri yang udah besar maksudnya. otomatis kalau galerinya udah eksis sekian lama, masih going dong. masih nggak going? kalau buat yang galeri start, misalkan galeri-galeri baru nih, baru setahun. kayak sal. iya, kayak sal deh. apa sih benchmarknya buat seniman nih, kayak misalkan dia punya pilihan beberapa galeri. hmm, hmm. karena ada seniman yang udah dapet pilihan, dapet privilege. iya, betul, betul. apa benchmark si sang seniman kalau ada pilihan nih, selain umur kira-kira? itu personal akhirnya. akhirnya mereka kalau, saya mungkin lebih enaknya tepatnya langsung seniman ya. iya. tapi kalau saya bisa ambil cerita pengalaman dan cerita juga deh teman-teman seniman, ujung-ujungnya pasti akhirnya dengan chemistry juga sih. chemistry. pasti ada kedekatan, ada chemistry dan, karena kan kalau kita mau partner itu kan seperti orang mau menikah kan, seorang pacaranya, kamu harus punya klik dulu, harus punya chemistry bahwa ini enak nggak ya kerjasamanya. karena belum tentu, bisa juga kan kalau dia tidak punya chemistry, kerjasamanya jadi nggak menyenangkan ya. jadi memang ujung-ujungnya, walaupun dia di padapan dan pilihannya, dia beruntung ya. ada galeri yang mau ngambil dia beberapa misalnya, ujung-ujungnya pilihannya harus dia yang memilih. jadi belum tentu yang besar itu lebih baik dari yang kecil ya kalau pas? belum, ini personal banget jadinya. kalau buat investornya, bayernya gimana tuh Mbak? Benchmark dia saat, karena kan sebagai bayar, kan ada beberapa tipikal bayar nih. iya. kan mereka rata-rata masuknya lewat galeri. iya betul. pemilihan galeri apa yang menurut Mbak? si bayar ini? iya Mbak Windy tepat untuk para bayar. si bayar juga kembali, kalau dia di dalam database-nya si galeri ini dan hubungannya baik, dia pasti akan loyal sih. kebanyakan saya bisa melihat banyak galeri-galeri yang, galeri yang udah besar ya, dia punya database yang bagus dan kolektornya tuh loyal banget. ketika dia pameran atau ikut art pair, itu datang dan membeli, jadi men-support gitu. oke. jadi sebenernya sama kayak seniman, tapi kolektor pun sebenernya tidak terpaku sama satu tempat aja, bisa beli dimana aja. karena kebetulan senimannya ada di tempat lain, bisa juga. kan tergantung seniman siapa yang sedang dia cari. tapi tadi saya setinggung tentang, kalau ada seniman ditawarkan galeri mana, selain tadi KMNC, saya bisa ada satu lagi, misalnya seniman ini juga melihat bahwa galeri yang lain, hubungannya terbaik, dan bisa menawarkan program yang lebih baik. itu juga menjadi satu hal yang menarik. jadi kalau galeri memberikan program yang bagus, yang menarik buat si seniman, itu juga menjadi salah satu hal yang dilihat oleh seniman. karena seniman itu pengen galerinya juga jelas, mau ngasih gue program apa. kalau dimanage tuh apa nih, saya mau dibawa kemana, kan gitu kan. jadi harus ada program, harus ada obrolan dan plan. agak dalem kesini kayaknya masih menarik nih Mbak, karena sampai yang jarang kita ketemu sama galeri, jadi... betul-betul. kalau seandainya galeri sendiri Mbak, ada nggak sih red flagnya? kalau dari galeri sendiri, dalam hal apa, sorry? buat seniman, saat milih galeri. oke. ada nggak red flag yang bisa dilihat kalau... ternyata salah gitu. iya. galerinya. sebelum milih, ini beberapa red flag misalkan. ada nggak dari Mbak? kalau saya bertanya ke saya, mungkin saya nggak terlalu tahu, tapi seniman pasti punya cerita banyak ya. oke. karena seniman yang sudah mengalami itu kan, dia bisa ceritain lagi ke temen-temennya ya. sebagai pengalaman untuk belajar gitu. oke. mustinya sih, saya juga nggak tahu mau ngomong apa ya. tapi menurut saya kalau emang dia bisa lihat red flag, mungkin harusnya dari sisi dia udah denger sebetulnya dari orang lain. oke. misalnya ya. tapi dia tetap maju aja, nggak ya tetap sign kontrak aja dengan galeri ini misalnya. ya, mustinya red flagnya mungkin tidak kelihatan sih, build. saya juga nggak bisa bilang ya. agak susah ya. nggak bisa ya. harus nyemplung dulu baru tahu. baru tahu kan. nggak bisa juga. nggak ngerti, saya juga nggak tahu. kayak apa ya. mungkin seniman yang lebih tepat untuk menjawab ya. dengan gimana punya pengalaman. selain di Shell nih, sebagai co-founder of galeri, Mbak juga ada beberapa bisnis lainnya seperti apa. bisa diceritain nggak Mbak? iya. jadi beberapa tahun ini saya di pekerjasama dengan Art Hotel Group sebagai art consultant. lepasan aja independennya. tapi di sana titelnya sebagai art director. jadi memang untuk menghandle semua kegiatan seni, program seninya, baik itu pameran maupun commission artist untuk hotel-hotel baru yang berbuka. dan karena kan hotel ini spesifik ya. dia mengadopsi art, menginfuse art di dalam ruang-ruang atau interior ruangnya di properti itu. keren. itu bisa nyampe ke situ gimana Mbak? maksudnya? lewat, lewat mutual friends lah. jadi ada, kebetulan ada, apa namanya, kelowongan. itu memang maksudnya antara owning galeri sama jadi art consultant nih ada sambungannya gimana sih Mbak? kayaknya ada berapa kan? apa gimana? kalau di Art Hotel itu saya independently ya sebagai Windy Salomo sih. jadi nggak ada hubungannya sama Sal. kalau Sal Project ya galeri yang saya kelola, yang saya pegang gitu. tapi secara experience kan jadi lebih. secara advantage, itu privilege saya juga ya. saya bisa cross, bisa puturan program, atau saya kadang-kadang mengisi program di art space-nya Art Hotel Group. tapi walaupun jarang, karena memang kita punya direction-nya beda sih. beda, agak berbeda. menang banyak dapet director seorang yang punya. menang banyak. kita mutual, senang-senang. saya juga senang sih karena... win-win solution lah. iya, itu mutual banget sih. jadi saya juga diuntungkan ya. punya, punya, jadi banyak kenal seniman, banyak, punya art space yang di beberapa kota dan lainnya. nah Mbak, aku mau nanya juga nih, menarik. aku perhatiin, probabilitas seniman cewek ini sangat, jumlahnya lebih kecil, tingkat kesuksesannya daripada cowok. jangan salah, gue cuman ngeliat dari mata gue ya. cuman kayaknya galeris, itu probabilitasnya cewek lebih besar buat kesuksesannya. bener gak sih Mbak? kalau kamu bilang kesuksesan mungkin agak sedikit. jadinya keluar dari ini, rancur ya. tapi mungkin lebih banyak jumlahnya. jumlahnya iya. yang melakoni gitu ya. kalau dari seniman perempuan, iya sih memang saya rasa, di banyak bidang ya. tapi emang di seni rupa betul. jadi banyak kan memang pria, banyak laki-laki gitu. perempuan. di Indonesia juga kayaknya nama-nama seniman perempuan, banyak. tapi kalau di... di compare sama lakinya kan. coba lebih banyak. tapi galeris enggak dong. kalau galeris, kebanyakan cuma cewek perempuan kan. perempuannya menang banyak. perempuan. tapi mungkin dari sisi itu, karena dalam hal ini, bisnis ini kan tadi saya share, bisnis ini kan sangat personal ya. jadi personal approach sekali ke kolektor, ke buyer. bahkan dengan pihak lain, seperti seniman, kurator, dan orang-orang di sekitar seni rupa. jadi mungkin keunggulan, atau saya boleh bilang, advantage-nya perempuan itu kan, mungkin lebih luas, lebih bisa, apa ya, mudah, apa ya, selain secara presentasi, looks juga itu kan penting ya. jadi itu mungkin, orang juga lebih, kita jadi lebih approachable juga. gitu kan. tidak, kitanya juga tidak segan gitu, orang mendatang ke kita gitu. mungkin ada sisi itu, personality aja kali ini, karakter personality, perempuan lebih luas lah. malah segannya kalau mau nawar, kayaknya galeri yang jual cewe, apalagi yang cantik. kalau layarnya peri cowok, dia nggak berani nawar deh, malu ya. oh iya, ini berapa? jadi sebenarnya ada unsur psikologis ya. itu berarti, Mbak Windu sendiri ngeliat nggak hal itu? iya apa nggak? kalau diperhatikan galeris-galeris, kebanyakan ya cewek sih memang, perempuan. tapi mungkin simply itu tadi, saya pikir galeri itu, pekerjaan seorang galeris di belakang layarnya itu, yang nggak kelihatan itu banyak sekali. secara nature, perempuan dan laki-laki kan juga beda. perempuan itu kan multitask. iya. pria itu kan nggak gitu ya. satu aja begitu. nah itu juga menentukan, makanya selain itu, ya mungkin banyak akhirnya yang berhasil tuh, mungkin perempuan. karena memang, dia harus mengandalkan banyak hal. kompleks banget ya. sangat. kadang-kadang orang hanya ngeliat dari luar, oh punya galeri asik ya, display karya, that's it. oh jangan salah. itu bener-bener banyak sekali di belakang itu, yang kecil-kecilnya itu yang harus kita rangkul, kita ramu menjadi satu bisnis galeri gitu. jadi banyak hal ya. itu multitasking itu mungkin perempuan juga punya privilege, punya advantage. Mbak, ujung-ujungnya kan kalau kita ngomongin galeris, itu, hitung-hitungan kan? iya, iya. sebenernya, boleh nggak sih kita dispel dikit kayak, maksudnya, secara bisnis nih galeris, sesuatu yang, menguntungkan atau nggak, dan maksudnya, spesialnya, Mbak Windy sendiri kan, dasarnya dari bisnis kan? iya. sebelum, ya walaupun sekarang juga bisnis, maksudnya you choose, art, industry sebagai bisnis nih, iya. perhitungannya gimana sih? iya. kan di depan tadi saya bilang, bisnis ini bisnis passion. iya. kebanyakan, pemilik galeri itu juga selalu dia punya main business, other, main other business. jadi, biasanya galeri ini, akan disokong, didukung oleh, pekerjaan dari main bisnisnya gitu. ada yang begitu, itu sangat beruntung kalau memang punya, kondisi seperti itu ya, sehingga galerinya, ya dia melakukan ini karena dia suka, dia passionate, dan, tapi juga ini dijalani dengan, bisnis, minded juga, dengan bisnis model juga. nah itu, itu satu hal. jadi, kalau dibilang, kalau dari kacamata seorang ke bisnis, saya nggak yakin mereka melihat ini, bisnis yang menguntungkan. karena memang kembali, satu, bisnis passion tadi, kadang-kadang suka nggak pakai, rasional kan. iya. tapi kalau dibilang, apakah ini bisa, menguntungkan bisa, karena memang, kita jadi harus cerdik dan, pandai mencari peluangnya sebetulnya. oke. ya kayak tadi misalnya, kalau kita, ini kan galeri, anggap seperti, toko gitu ya. iya. kalau kita hanya, menungguin orang datang, lama. karena ini bukan bisnis makanan ya. ini pelan. karena orang harus tahu dulu nih, produk ini kan nggak semua orang tahu. iya. jadi kita sendiri dipacu, atau di itu untuk jadi kreatif. bagaimana kita membawa barang yang berharga ini, barang yang very exclusive ini, keluar sana supaya orang tahu. sehingga kalau orang, orang mau belikan karena tahu barangnya dulu kan. iya. jadi bagaimana kita bisa mempromosikan juga, karya seni yang kita punya ini, tidak hanya dalam lingkup, ruang galeri yang tertutup ini gitu. tapi, bagaimana kita bawa itu keluar. dengan cara apa? banyak. dengan e-katalog tadi misalnya. oke. terus dengan mengikuti art fair misalnya. jadi cerita success story dari teman-teman galeris yang mengikuti art fair, itu benar-benar luar biasa. mereka kalau sekali merauk keuntungan dalam momen itu, di tiga minggu, satu minggu, eh tiga hari dalam satu minggu misalnya. itu benar-benar luar biasa. jadi, itulah dimana kesempatan-kesempatan ini, yang galeris itu jeli melihat, oh ini benar-benar waktunya untuk gencot sales, kejualan. karena memang kamu bawa karya yang bagus, yang memang sellable dan likable. sehingga ini kan bicara market. art fair itu market ya. ya udah kamu, buka lapak lah ibaratnya ya, buka gelar warung, kamu kejualan. nah itu, jadi cerdik untuk memilih, dan kreatif ya, memilih dimana peluang itu ada, datang ke situ. selain ngejual karya, ada, galeri itu bisa dapet profit itu dari mana aja sih mbak? boleh kasih tau gak? selain dari, kita jualan kan udah obvious ya. apa selain itu adakah, cara-cara lain untuk mendapatkan profit, atau untuk menjalankan galeri itu sendiri mbak? ujung-ujungnya memang bisnis galeri adalah jualannya dari karya seni sih. oke. tapi bagaimana kita mendiversifikasi, metode jualannya, dalam bentuk yang berbeda-beda. jadi, jadi contoh misalnya, kan tadi saya bilang, saya juga sebagai seorang art consultant kan? oke. jadi, saya juga cari, peluang, tidak hanya saya masuk ke segmen fine art, ada art collector, tapi saya masuk ke sisi project, yang saya mencari klien yang, yang tujuannya adalah, beli karya untuk proyeknya dia, proyek interior, proyek kantor, hotel, proyek shopping center misalnya, atau commission ya, nah, jadi, itu jadinya ada, ada cara lain tuh, untuk berjualan, jadi sebenarnya ini jalur, jadi buka jalur sebanyak-banyaknya sih, istilahnya, nah itu satu hal, jadi kadang-kadang ada permintaan, oh saya pengen buat, punya kantor direksi, yang mau diisikan 1-2 artis, itu kita masuk, atau bahkan sekali dapat yang, saya punya, berapa, 10 lantai, hotel, semuanya, itu kan juga sesuatu, itu juga proyek, atau private residence juga, jadi kalau, kalau yang langsung direct ke collector kan, dengan cara-cara, dari pameran, mereka suka beli, dari e-katalog, mereka tertarik, dia hubungi, dia beli, tapi ini jalur yang berbeda nih, nah itu banyak lagi, ada jalur-jalur lain lagi, misalnya, kalau commission beda lagi, commission artis kan pesanan, nah itu sudah sifatnya sangat spesifik, oh saya mau pesan untuk, apa, mau bikin 1 buah, freestanding sculpture mungkin, untuk, 1 kluster perumahan misalnya, itu kan juga 1 proyek, yang berbeda tuh, commission 1 artis di outdoor misalnya, kalau misalnya, jadi isinya banyak sih, kalau dari, Mbak Windy sendiri, pastikan tiap galeri punya, macam-macam market yang berbeda-beda, tapi kalau dari pengalaman Mbak Windy, demand mana yang paling besar Mbak, dari beberapa sektor itu sendiri, yang membeli ya, maksudnya mencari karya, kalau di saya, yang terjadi, yang paling banyak beli, memang kolektor sih, memang orang yang memang, pengen beli personal ya, personal, nah tapi yang menarik, di South Project itu, saya, punya, nggak tau ya, punya, saya pribadi, pengen membangun, basis kolektor baru sebelumnya, apa tuh ya, jadi pengen, pengen mulai mencoba, mengajak, orang muda, terbilang muda, tapi saya tau mereka, punya daya beli ya, untuk bisa mengajak mereka, memulai mengkoleksi, nah, cara ini sebetulnya menarik, tapi penuh tantangan juga, karena bisa take time ya, karena orangnya kan, kadang-kadang orang-orang nggak punya uang, tapi belum tentu, pernah beli karya seni, jadi, belum rela gitu, mengeluarkan uang, karena biasanya, saya mendingan beli motor, mendingan beli jam, misalnya gitu ya, barang luxury brand, nah tapi, gimana, saya berpikir, tapi mereka sebenarnya punya uangnya kan, jadi, bagaimana cara saya bisa memenangkan hatinya, untuk bisa bilang bahwa, kayaknya kamu harus mulai deh, mengkoleksi karya seni gitu, nah, bagaimana pendekatannya, itu personal sih, nanti, kalau orangnya udah kenal baik, saya bisa personal approach juga ya, dalam arti, dari sisi heart to heart, mengatakan seni rupa tuh seperti ini, kita memerlukan banyak, lebih banyak lagi kolektor, seperti ya anda, misalnya ini, ya jadi begitu caranya, apa ya, banyak cara lah, itu kan, karena hubungan baik dengan teman-teman ini ya, dan kalau biasanya, cuma mesti ngerasain sekali, kalau udah ngerasain, kalau, ketagihan sendiri, belanja kan, makanya, karena tahu itu, saya sangat yakin makanya, once dia udah tahu, dan udah mulai membeli, satu kali aja, itu dua kali, pasti, apalagi, kitanya terus, membangun hubungan, dan terus memberikan knowledge ya, membantu untuk memberikan pengetahuan tentang seni rupa, ceritakan tentang seniman ini, siapa, bagaimana kipranya, karirnya seperti apa, portfolio yang, lama-lama mereka, akhirnya bisa ini sih, bisa mulai appreciate, dan akhirnya mulai, oh iya ya, ternyata saya suka juga, akhirnya udah mulai, nah, itu yang saya coba, pupuk ya. Menarik nih Mbak, salah satu yang, tadi aku dengar, kan banyak banget, cara sistematis nih, salah satunya bikin building, di building segala macem, kebetulan banget, suami Mas Nus Salomo, adalah seorang yang dikenal banget, sebagai sculptural, yang bikin di building-building segala macem. Iya bener, instalasi ya. Instalasi. Nah, sukses story-nya pasti, aku percaya, ada orang behind-nya yang, memanage dengan baik. Pasti Mas Nus udah keren banget, tapi artis keren, harus di backup dengan, seorang manager yang keren juga, atau seorang yang memanage up. Ceritain dong Mbak, gimana, pengalamannya. Proses itu ya. Iya, proses itu. Iya, itu kalau project seperti itu, emang kayak, one of a kind ya. Jadi, tidak sering datang kan. Tapi memang, begitu datang, sesuatu yang berharga, dan very privilege ya, bisa mendapatkan kesempatan. Iya, waktu itu memang ditawarkan, akhirnya berjodoh juga. Jadi, ada orang, ada dari mutual friend, yang merekomendasi. Karena memang, kebetulan, teman-teman yang merekomendasi kan, karena tahu, tahu karyanya Nus sebelumnya ya. Dan memang, spesifik banget kalau, bicara karya instalasi besar, yang menyatu dengan bangunan, itu kan huge, itu kan besar. Jadi memang, bisa dibilang, bisa ditunggu dengan jari sih, seniman di sini, siapa yang punya kapasitas. Aku mikir Mas Nus dong. Yang punya kapasitas, membuat itu misalnya ya. Ada, ada juga sih. cuma maksudnya sangat, sedikit banget. Jadi sebenarnya, kalau bermain di ranah ini, punya kesempatannya bagus banget. Nah tapi, proyek-proyek besar, seperti ini pun, tidak banyak gitu. Jadi memang, sedikit juga. Karena kan, pembiayanya pasti besar. Nah kebetulan lah, mutual friends ini, yang mengenalkan dan, klik tepat. Nah dalam proyek yang terakhir ini, ada satu proyek, di Gading Serpong itu, South Seventy Eighth Building, atau punya Vivera Group. Itu kebetulan, arsiteknya pun, arsitek yang ternama ya, senior. Jadi memang, dia yang mencari. Karena idenya ini, dari dia datangnya. Dia mencari, seniman siapa ya, matung yang bisa menerjemahkan, ide dan, visinya dia, untuk bangunan tersebut. Nah akhirnya, lewat teman-teman lain, itulah, terhubung, NUS lah, tercetus namanya, terus kita langsung, NUS langsung dipanggil, dan diajak ngobrol, cocok. Ini menarik mbak. Tadi mbak bilang, dikit, emak aku juga ngeliatnya dikit. Pasti ada alasannya kan dikit. Karena barrier to entry nya, ya pasti. Saya bisa share sesuatu yang lain tadi terlewat soalnya. Betul. Memang, karena NUS itu punya latar belakang, dia juga belajar arsitektur. Nah, jadi, itu sangat membantu dia, untuk bisa deal dengan klien, apalagi arsitek nya ya. Karena bicaranya udah teknis, bicaranya udah harus memberi solusi. Karena udah project sebesar itu, harus ada banyak, banyak hal yang harus dibahas, teknikality nya ya. Bukan cuman design doang, abis itu kelar kan. Tuh, nah kebetulan, NUS itu juga orangnya, karena dia, secara, sebagai seniman juga, punya latar belakang seorang arsitek, belajar arsitektur. Dia jadi, paham bagaimana secara teknis, membuat satu karya ini, yang harus, menyatu dengan pasat bangunan. Nah, dia banyak sekali memberi solusi, gimana cara mounted nya, nempelnya, bikin, klem-klem nya, terus gimana mengikat satu dengan yang lain. itu kan sesuatu yang rumit ya, itu rumit banget loh. Kompleks pasti. Bayangin itu kan, besar sekali ya. Dan safety nya kayak apa. Iya, nah. Jadi, karena kebetulan NUS juga menguasai 3D, dia punya skill membuat 3D, terus membuat, yang sifatnya sangat teknikal lah. Jadi dia, Resident Evil aja ya, salah satu yang dibuat. Jadi dia banyak membantu, mendesain kan loh, mendesain kan parts nya. Parts, parts. Bukan cuman sculpture nya, bukan cuman installation nya. Bagaimana instalasi itu kan harus diikat satu dengan yang lain. Sistemnya ini yang dia ciptakan juga. Wow. Jadi secara bentuk dan shape, itu udah satu hal ya, desain bentuk ya. Tapi bagaimana teknisnya, bagaimana ini bisa menjepit, mengikat, menyatukan satu dengan yang lain. Karena itu kan, yang kemarin yang di, proyek ini kan sebenarnya, materialnya itu kan sebenarnya rotan. Rotan alami, dan yang di dalam, yang di luar itu, rotan sintetis. Jadi memang khas banget, yang diangkat itu, materialnya rotan. Oke. Jadi itu sangat Indonesia kan. Nah, jadi rotan ini kan harus jadi satu diikat, dijepit dan lain-lain. Nah, sistem pengikat penjepitan ini, yang NUS banyak terlibat, memberi solusi dan mendesain, ininya parts nya. Wow. Jadi ini sejatuhnya, sambungan podcast yang dulu juga, ini lebih detail lagi. Ya udah pernah bahas itu kan? cuman ini lebih maksudnya. Terus juga, secara, biaya, segala macem, kan ini bukan, maksudnya untuk, pengiriman. Betul. Segala macem, itu kan sangat kompleks gak sih Mbak? Iya, kalau udah bicara proyek yang, besar kayak gitu, pasti. Pasti itu, mengelibatkan banyak banget. Logistiknya, SDM nya apalagi. Kan ini orang-orangnya, orang-orang yang, ini kita bekerja sama dengan, engineer khusus banget, untuk bisa, membangun ini semua. Ada beberapa, aku ngeliat, karyanya Mas Lusu, bener-bener tinggi banget kan, ditaruhnya bener-bener. Bener. Bener, dan itu, menggunakan, polklift, dan lain-lain. Makanya ini, one of a kind project sih, spesial banget. Karena membutuhkan, hal-hal yang tidak umum juga ya, tidak seperti, membuat sculpture, di tempat lain, yang gak seperti ini. Keren banget sih. keren juga maksudnya, buat orang-orang yang, bisa mempunyai ide, dan memberikan projectnya juga. Iya, iya. Iya. Semoga, harusnya lebih banyak klien lagi, yang mau membuat ini. Karena kalau, kalau ada klien yang, punya apa ya, ingin, yang sebenarnya klien kan, yang punya bangunan banyak ya. Tapi yang memang, into art, dan suka art kan, gak banyak. Nah, harusnya lebih banyak lagi, sehingga, lebih banyak lagi seniman, pematung kita, yang bisa dapat kesempatan, showcasing, their works. Dan juga itu kan, jadi sebenarnya, advantage besar, buat si pemilik gedung juga kan. Pasti, yang ini sangat. Mereka, karena kebetulan, mereka kan, udah di dunia yang, mirip kan, bersinggungan dengan art. Jadi makanya, dia juga, mau mengadopsi, art piece, yang seperti ini, yang ditawarkan oleh arsiteknya kan. Kalau enggak sih, kalau ownernya enggak, terlalu suka, buat dia, buang-buang uang. Bener-bener, itu udah harus ada passion juga. Harus kembali lagi, passion. Mbak sendiri, gimana tuh? Managing, ini, katanya Mbak, aku dengar, barusan, baru dengar dari otak sendiri, kawin sama bisnismen itu menarik, tapi sama seniman lebih asik. Bener gak? Kamu seniman ya? Oh, oke. Saya pribadi, saya, saya pikir di awal, waktu saya kenal Nus, ya tidak ada yang kebetulan ya, ya mungkin kayak berjodoh juga ya. Karena, kan tadi saya cerita ya, sebelum kenal Nus, saya udah duluan masuk ke seni kan, untuk mulai berbisnis, coba-coba berbisnis secara kecil, apa, mulai awal-awal lah, ke seni. Kemudian, kenal Nus, berjodoh, kita jadi partner. Jadi kita, partner di bisnis, demikian jawab, kita sebagai pasangan, suami istri ya. Itu sebenernya, aku mau nanya sedikit, sebelum menjawab ya gini. Itu, apakah seni yang menemukan mbak, atau, abis ketemu baru bikin seni? Saya pikir, seni yang mempertemukan sih. Oke. Karena, waktu saya, kenal dengan Nus itu, ada, mutual friend kita, yang mengenalkan kita. Karena, dia tahu bahwa, saya sudah bermain di seni, dan Nus juga seorang seniman. Oke. Jadi dia merasa, kayaknya cocok nih. saya kenalin ya Wien. Terus, kita berkenalan. Nah, itu pengalaman ini gimana mbak? Sebagai, istri seorang seniman. Ya, seniman itu kan, punya karakter yang, berbeda ya, unik ya. Tapi, saya beruntung sih. Karena Nus itu, belajar, apa ya, belajar, dia punya, belajar arsitektur tadi kan saya bilang. Jadi, dia punya, sisi lain yang tidak, murni sebagai, belajar seni, seni saja gitu ya. Jadi, dia punya, latar belakang lain, dari disiplin umur yang lain. Jadi, seniman yang agak berbeda sih. Tapi, secara, secara pribadi, tetap seniman. Cuman, cukup open-minded maksud saya. Oke. Tapi, secara karakter ya, dia seniman banget. Iya, karakter kan. Mau, dari manapun, backgroundnya kayaknya, kalau udah. Betul, nah. Cuman, sama edakan tadi, karena ada pengaruh tadi. Terus di luar negeri lama juga kan. Betul, dia belajar di luar. Jadi, dia tidak, dia cukup bisa mengerti tuh, kalau memang, apalagi sekarang, dia kan tadi deal sama klien, yang sifatnya commission kan. Dia bisa pisahin antara, kalau saya berkarya seni, yang bener-bener murni, all out, itu bener-bener ide dia yang paling seru, paling liar gitu. Tapi kalau udah deal sama klien, yang adalah, permintaan, ya dia akan pisah. Adjustment-nya bisa. Dia akan memakai, istilahnya akan memakai topi yang berbeda. Oke. Jadi, dia bisa memisahkan, perannya dia itu, sebagai seniman yang mana nih. Nah, demikian juga, dia sebagai suami, kan tadi dia dari suami yang istri ya. Dia juga bisa, bisa, membalansi itu sih, sebetulnya. Jadi, dengan NUS itu, tidak ada terlalu masalah yang, berarti sih ya. Saya justru merasa, kita partner yang, cocok banget. Iya, kalau aku melihatnya, dari luar juga begitu. Makanya nih, ingin belajar, ngulik biar belajar. Saya tidak, saya tidak akan bisa, seperti saya sekarang, kalau saya, suaminya bukan NUS sih. Tapi NUS juga tidak akan seperti itu, kalau istrinya bukan saya. Iya. karena kalau dari, kalau saya bicarita dari sisi saya, saya sebagai, pasangannya, sebagai istri, kan dia tahu, saya punya kerjaan banyak nih, dengan klien dan lain-lain. Kalau dia tidak punya, kebesaran hati, membeli saya space, dan mendukung saya menjadi diri saya, dalam karir, saya tidak mungkin, bisa seperti sekarang. Oke. Kalau dia menjadi seniman yang, sangat sempit pemikirannya, dia akhirnya, saya keluar ketemu klien, dia cemburu. Itu tidak bisa, kan saya juga tidak bisa membahak. Iya. Tapi dia orang, cukup besar hati, dan sangat tahu bahwa, dia men-support istrinya, yang punya karir, di luar. Sedemikian saya juga. Dia ini orang rumahan banget, Bill. Oke. Jadi kadang-kadang, ada hal yang memang, dia memang, kalau pergi pun, dia orang rumah, jadi tidak terlalu mau pergi-pergi, atau kadang-kadang, bersosialisasi, tapi dia, introvert banget. Introvert ya. Nah, tapi buat saya juga, enggak ada masalah juga sih. Kalau saya juga bisa menyesuaikan diri, saya juga bisa stay, stay home with him. Oke. Punya waktunya, sendiri juga. Kalau buat teman-teman nih mbak, pacar seniman lah, apa sih, yang harusnya dilakukan, untuk membuat sesuatu, hubungan yang langgang? Sebetulnya, harus tahu dulu, accept bahwa, strength-nya sih, kan kamu seniman ya, tadi bicara senimana ya, saya tipsnya ke pacarnya, berarti ya. Saya kasih tips ke pacarnya kan, seperti saya kan. Sama ntar, ke senimannya juga. Boleh. Jadi, kalau dari kacamata saya, accept dan tahu bahwa, strength-nya pasangan kita, pasangan saya, suami saya, Ninus, atau pasanganmu, nanti ke kamu, adalah ya, dia seorang seniman, yang very talented artist, yang harus berkembang talentnya, dan, kita support itu gitu. Nah, jadi apapun itu, karena, karena, ujung-ujungnya kan, talent itu kan gak bisa dibendung ya, Phil. Kamu menemukan meaning dalam hidupmu, kamu menemukan, meaning and function dalam hidupmu, punya fungsi, kamu tahu jelas itu. Karena talent itu dititipkan, karena pasti harus di, harus menjadi sesuatu gitu. Oke. Nah, kalau misalnya, pasangannya tidak bisa melihat itu, pasti, tapi, kamu juga, stuck, atau bahkan, tidak bisa berkarya, ujung-ujungnya apa, bisa kehilangan identitas dirimu kan. Oke. Karena itu bicara identity, Phil. Hmm. Jadi, accept dulu identity, identitinya kita. Saya melihat, Nus ya, dia seniman, memang dia, it's his calling, dia harus, harus excel di situ gitu. Nah, saya accept dulu bahwa, that's his strength. Oke. Nah, jadi saya support, fully support. Oke. Nah, kalau buat seniman ya sekarang? Seniman ya, kayak tadi. Kalau dia, tahu bahwa saya, akhirnya bisa mendampinginya sebagai manajernya, dan pendampinginya, dia juga harus denger. Jadi, gak boleh egois bahwa, ini yang sering terjadi nih. Misalnya, si Semyon bilang, gue gak mau berkarya begini. Gak bisa, Nus. Ini buat klien. Bukan buat karya seni, fine art lo gitu. Jadi, hal itu yang dia juga harus denger. Dia harus percaya kita, sebagai orang yang bisa memberi advice kan. Oke. Nah, jadi, harus bisa menerima juga bahwa, partnernya adalah, orang yang, dealingnya sama klien. Tahu secara marketing. tahu taste dan selera pasar, let's say. Nah, kadang-kadang seniman kan, gak mau tahu. Ini idealis gue, gitu kan. Gak mau. Nah, biasa tarik urat tuh, begitu. Tapi so far, bersama Nus sih, saya gak terlalu ada kendala ya. Tapi, saya bisa lihat ada satu, sekali dia merasa, ya ini, gue sukanya begini, karya gue gini. Iya Nus, oke. Kadang-kadang saya harus tarik ulur, bilang, oke gak apa, kita presentasi aja. klien. Dan bener, kliennya gak suka. Karena gue bilang, gue udah bilang, gue tahu selera klien, soalnya Nus. Nah, jadi klien itu, yang tahu seleranya kan saya, karena saya berdeal dengan klien. Kalau seniman idealis biasanya. Iya. Karena gak kenal kliennya, gitu. Nah, dari situ baru, dia mulai belajar, oh ya gue harus trust ya, sama manager gue sih, sebenarnya. Nah, itu kan, ego dan ininya harus diredam, harus diturunin kan. buat seorang seniman tidak gampang kan, Bill. Kok waduh. Gak gampang kan. Itu tips saya makanya. Jadi seniman pun, harus bisa mendengarkan pasangannya, bahwa kalau pasangannya melihat sudut pandangnya berbeda, belum tentu salah. Belum tentu, bisa juga tidak benar, tapi belum tentu salah. Gitu. Gitu lah. Mbak, menurut Mbak, susahan, ini live coaching ya. Susahan, manajing, suami sendiri, atau orang luar? Hmm. Saya nggak, nggak ada kendala sih, terus tenang. Tapi dua-duanya sama. Sama. Nggak ada, saya cukup, saya bersyukur, semua seniman yang saya bantu manage, menyenangkan, cocok. Nus juga, tidak memberikan, nggak pernah ada, apa ya, friksi gitu, nggak ada sih. Karena tadi saya ceritakan. Jadi dua-duanya sebenarnya tergantung orangnya. Tergantung orang ya. Oke. Buat saya sama, ya Nus juga, oke sih. Dia dikasih deadline juga bisa soalnya. Nah itu, kembali, kembali ke personality seniman. Mas Nus, pastinya dia, iya, sekolah di luar. Maksudnya, biasa dengan, dengan didikan yang, iya, sekolah susah banget tuh. Saya dengar ceritanya dia. Aduh, sampai nggak bisa, nggak ada bergaul sama sekali dia. Nggak bersosialisasi. Tapi hasilnya sekarang, aduh, galak banget. Separ sih nggak ada kendala sih. Saya bersyukur. Itu untuk melihat, banyak juga nih, ini pertanyaan yang basic sih Mbak. Maksudnya, ciri khas. Banyak banget yang nanya tentang ciri khas. Tapi ini agak lebih dalam dikit. Oke. Mas, kayak contoh, aku ngelihat di Mas Nus lah. Dia bisa sama Mbak, Mbak Windy bisa mendapatkan satu sektor, dimana nggak banyak orang masuk ke sektor itu. Hmm. Caranya itu gimana sih, buat seniman-seniman baru, untuk ngelihat satu ciri khas, kedua, mungkin sektor-sektor yang nggak pernah terlihat, sebelumnya gimana cara mendapatkan. Apa misalnya sektor itu? Kayak misalkan installation di building. Yang nggak banyak orang kepikiran kan. Dengan strengnya Mas Nus, yang memang kebetulan, interior design dan, arsitek. Arsitek, sama juga, 3D design segala macam juga kan. Iya, iya. Hmm. Itu memang, apa ya, kalau bahasa umumnya dunia, mungkin universe sudah memperkenalkan ya. Alam mendukung. Tapi itu, itu, saya percaya konsistensi sih. Seniman tuh kalau konsisten di situ, orang akan ingat. Karena selalu begitu ketemu dia, oh dia masih berkarya. Terus karyanya, cirinya ada. Tapi berkembang gitu. Hmm. eksplorasinya jalan terus. Artistic developmentnya jalan terus. Tapi ada cirinya. Nah itu kan, udah ditemukan identitas senimana gitu. Terus, sekian tahun, lama, masih berkarya juga gitu. Nah akhirnya, kalau sudah punya karir yang cukup panjang itu kan, otomatis, udah pasti growing kan. Udah pasti, semakin dikenal, udah pasti, orang banyak, bisa membeli karya, atau memberikan job gitu. Nah saya pikir, nggak ada formula sebetulnya. Tapi, itu karena konsistensinya si seniman, dan karya memang baik. Oke. Si akhirnya, klien itu bisa approach dia, untuk memberikan sebuah job, atau project. Oke. Sepertinya itu sih. Karena, Shell sendiri, soalnya aku ngeliat, bukan cuma Mas Nus doang, di sini yang punya ciri. Iya, iya, oke. Betul. Kayak ada yang kepletot, ada yang, maksudnya banyak dengan ciri. Obstedia, mixed media. Iya, ada Riberika yang dekat. itu juga tidak gampang sepertinya, karena juga challenging. Karena memang, jadinya, art itu se-segmented ya. Sekarang, dengan karya seni yang seperti itu, lebih segmented lagi ya. Iya. Jadi semakin sempit lagi. Itu betul banget. Tapi, nggak tahu ya, karena mungkin saya punya confidence, dan keyakinan bahwa, ini karya banget, bagus banget, pasti ada yang suka kok. Nah kembali, itu passion kan. Jadi, saya pikir, karena determinasi dari, saya dan senimana juga ya, berkarya itu kan, pasti butuh keyakinan ya, ini gue percaya sama karya gue nih, seniman bisa bilang begitu. Karena itulah dia. Saya juga, saya bisa mengajak dia berpameran, atau dalam manajemen, pasti karena saya yakin, ini bisa, potensi dia ini bisa dibawa kemana nih. Jadi sebenarnya, ada dua, ada dua-duanya berperan, tapi dari sisanya pribadi, saya karena punya confidence itu kali ya, jadi, akhirnya ada aja sih. Saya pikir, ujung-ujung kembali lagi dari universe, bekerja, kita percaya Tuhan yang memberikan jalannya, ketemu dipertemukan dengan orang yang tepat, yang mau membeli karya seniman-seniman ini gitu. Sebelum kita tutup nih Mbak. Ya. Kayaknya kurang lengkap lagi, ini sebenarnya udah ilmu banyak banget, tapi, buat teman-teman yang baru juga, yang baru masuk ke dunia seni segala macem, Mbak Nus udah, Mbak Windy juga udah banyak kan, ketemu seniman, nature seniman, dari yang mulai kecil sampai jadi besar, kesalahan-kesalahan apa aja sih, yang harusnya bisa dihindari, sama seniman-seniman yang baru pada masuk ke dunia seni, dan juga dalam progres mereka, buat lebih ke level yang lebih tinggi lagi. Banyak-banyak topik sih tentang ini ya, tapi mungkin saya bercerita dari, pengalaman karena teman-teman seniman yang di sal, juga sharing gitu cerita. Jadi, tadi saya sebut di depan, jumlah galeri itu sedikit ya, tapi ada juga, seniman itu banyak banget. Jadi, ada, kalau ada seniman yang tidak berkesempatan di represent oleh galeri, yang memang belum ditemukan, memang belum beruntung gitu ya. Kadang-kadang, mungkin bukan kesalahan, mungkin salah mengambil keputusan, atau salah langkahnya, itu bisa lebih, bisa lebih mungkin terjadi, karena memang dia tidak ada yang meng-guide sih. Kan, teman-teman muda ini kan, berambisi dan semangat. Aduh, gue pengen banget jadi seniman. Tapi dia simply, gimana caranya? Dia nggak tahu jalan bajunya kan? Iya. Kalau dia cukup sabar untuk, ngobrol, banyak bergaul dengan teman-teman yang udah disitu, dan rendah hati mendengarkan, dan lain-lain gitu ya. Jadi, menimba ilmu, mungkin dia bisa masuk ikutin. Tapi ada juga mungkin yang merasa, aduh gue, udah deh gue jalan sendiri aja deh. Emang, ya gue nggak disitu, ya gue bikin jalur sendiri gitu. Oke. Ada juga, tapi sebenarnya tidak salah juga. Emang ada yang berhasil. Ada juga yang sukses story dari situ kan. Tapi ada juga yang, yang kalau kita tadi, kamu nanya, apa kegagalan, yang kesalahannya. Ya mungkin ada juga yang, yang kasus yang kesalahannya adalah, akhirnya mungkin dia, salah memilih komunitas, salah memilih jalur, atau bahkan yang paling sederhana, salah memberi harga misalnya. Kadang-kadang, harganya yang, yang usinya tidak setinggi itu, dia harganya tinggi gitu. sementara dia seniman yang mungkin, ya belum punya portfolio experience, yang cukup panjang gitu. Tapi karena simply, dia nggak ada yang memberi tahu, nggak ada yang memberi advice, kan semua sendiri aja. Misalnya gitu ya. Unless dia memang banyak ngobrol, makanya segala sesuatu, kalau mau melakukan sesuatu, seek advice. Karena advice itu penting, buat siapapun ya. Seek advice itu, konsultasi itu penting, karena akhirnya kamu bisa menimbang, oh gue dapat advice dari si ACB, nah mana yang paling cocok buat kamu, kamu terapkan. Banyak kan salah, ngasih harga ketinggian, apakah kemurahan mbak? Oh bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Karena saya juga pernah menemukan, seniman yang, wah ini karya sebenarnya, bisa lebih mahal sih. Simply karena dia kurang pede, bisa juga. Karena merasa, aduh karir gue kan baru, baru berapa tahun. Hmm. Tapi juga kadang-kadang, terlalu underestimate dirinya gitu. Problem yang, dua-duanya juga nggak bagus ya berarti? Iya. Kalau yang kerendahan, mungkin nggak somat seperti yang ketinggian ya. Ketinggian bisa nggak bagus ya, berasa ya. Tapi kalau rendah harinya justru, wah ini di TKPNT ya sih, oh hai kita beli. Kalau ketinggian itu, problemnya apa mbak? Coba biar, yang baru-baru juga paham gitu. Ketinggian itu akhirnya, ya takutnya, cuma sekali terus, habis itu kolektor-kolekternya, terus mau menghargai berapa lagi gitu. Sementara karirnya masih muda. Panjang ya. Masih muda kan, jadi baru masih panjang. Iya. Jadi harus, karena karya seni itu kan, secara penghargaan itu memang harus selalu, memang harus selalu progressive naik ya. Oke. Tapi itu kan lewat pengalaman berpameran, ya macam-macam. Baik itu solo, group show, ada ininya gitu. Nah, otomatis jadi bisa naik. Lebih tinggi. Gradually gitu. Nah, kalau misalnya dia tiba-tiba mulai dengan harga yang udah tinggi sekali, terus karirnya masih 20 tahun nih. Terus berapa harganya? Karena, once itu udah dibeli sama kolektor, kamu harus ketanggung jawabannya ke kolektornya kan. Iya. Harga lu sekian, tiba-tiba, 5 tahun kemarin, kok harga lu turun habis? Iya. Karena udah kawisan nafas gitu ya. Kan itu jadi salah. Jadi kurang bijaksana dalam menentukan harga gitu. Oke. Tapi kalau mendingan, pengharganya wajar, tapi organically dia naik gitu ya. Nah, itu justru masih bisa di manage. Lebih menarik. Oke. Menarik. Mbak, terakhir. Iya. Wejangan buat teman-teman. Tapi, kali ini, wejangannya lebih ke karirnya. Oke. Buat teman-teman yang mau mulai berkarir di dunia seninya ini. Iya, betul. Boleh, boleh. Apa kira-kira wejangannya? Langsung. Oke, baik. Buat teman-teman yang sangat menyukai art, baik itu, iya mungkin banyak yang menyukai art dari kecil seperti saya kan. Jadi sebenarnya jangan terpatok bahwa, oh kalau suka art itu gue harus jadi artis. Enggak. Di dunia seni itu banyak sekali karir yang banyak sekali belum di, belum apa ya, belum diketahui sebetulnya. Dan itu yang memang karirnya tidak umum. Jadi kalau, jangan ngomongin seniman ya. Jadi saya berbicara kepada orang yang seperti, sebenarnya seperti saya yang suka seni tapi pengen berkarir di seni, kemana sih banyak bisa menjadi seorang galeris, kalau suka menulis menjadi kurator. Kalau suka menata display karya pameran, bisa menjadi art handler, itu sangat diperlukan sekali. Atau bisa menjadi event organizer-nya, untuk exhibition organizer bisa juga. Bahkan kamu bisa menjadi exhibition director hanya di, ibaratnya professionally dibayar karena idemu dalam menata display pameran. Itu menarik sekali. Itu juga bagian dari kerjaan yang ada tuh sebetulnya. Banyak. Sampai ke ya pekerja, pegawai administrasi galeri misalnya. Macem-macem. Apakah akhirnya seorang designer grafik bisa spesifik membuat karya-karya grafik untuk e-katalog barangkali. Jadi so many things yang belum ke tab sebetulnya, tapi orang jadi di dunia itu banyak kok sebenarnya karirnya. Cari tau. Kalau Mbak Windy, kita biasanya. Mbak Windy. Kalau mau nyari Mbak Windy ini kemana kira-kira? Biar kalau teman-teman mau nanya lebih lanjut, sama ada kegiatan apa nih berikutnya yang kali teman-teman bisa ikutin dari Shell sendiri? Boleh. Shell Project ini terletak di bilangan Bintaro Sektor 7, Tangerang Selatan. Jadi silahkan datang. Kita buka dari setiap hari kecuali Senin tutup. Nah kita selalu ada pameran yang berlangsung di tempat kami berganti. Yang akan datang pameran kita di bulan Desember. Nanti kan ada dua exhibition dari Seniman Indonesia dan South Korea. Bagus. Jadi saya akan share semua infonya di sosmed kita. Di bio ya? Iya. Sosmed kita underscore Shell underscore project. Oke. Kalau saya sendiri, at Windy Salomo Instagram. Oke. Thank you banget Mbak untuk ilmunya semuanya. Sama-sama. Wah keren banget. Thank you ya. Sama-sama untuk hampir ya. Wah. Gopir.